Intro Halo teman-teman, sebalik lagi di channel gue, di channel Roby Hardian Di video kali ini, kita akan sharing nih ya, salah satu motor, CBR250RR Yang mungkin bisa jadi referensi buat kalian, para pengguna CBR user ya Yang lagi ingin memodifikasi CBR250 kalian So, buat yang penasaran, stay tune terus, karena kita langsung ngobrol dengan owner-nya Ayo guys, langsung aja kita panggil owner-nya guys ya Ayo Om, selamat om Halo, selamat pagi Ya guys, jadi, kita hari ini, di video kali ini, kita mau ngebahas motornya dari Om Tovan ini Mungkin buat kalian yang belum tahu, Om boleh perkenalkan diri dulu Om, buat teman-teman Nama saya Tovan Tirta, biasa dipanggil Tovan Dan bersama dengan CBR saya tahun 2016 nih Om Tahun 2016, CBR250RR Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu ini, Om Tovan ini, Youtuber juga guys ya Bisa dikasih itu Om? Ya, untuk channel Youtube saya itu Tovan Tirta Instagram ya, sama juga dengan namanya Tovan Tirta juga sih Om Oke ya, perkenalannya sudah, langsung aja nih Om, kita mau ngobrolin Tentang ini motornya nih Om Ya Kalau saya lihat sih, kayaknya dominannya abu-abu Dan mungkin kalau yang awam Ngelihatnya sih kayaknya biasa aja gini ya Kayak, apa ya Mungkin kalian kalau sepintas lihat di jalan, itu kayak Oh, biasa aja nih ya Tapi, kalian harus lihat ini video Karena detailnya itu, nggak biasa ternyata Boleh Om, jelasin Om, mungkin dari karbon-karbonnya dulu Ya, jadi untuk karbonnya kita main tidak full di bodi nih Om Tidak main di full di bodi Jadi, cuma, apa namanya, biar ada sentuhan-sentuhan untuk karbonnya Tapi untuk tandarnya masih kita gunakan juga nih Om Ya, tapi lebih dominan ke abu-abu ya Ya, untuk lebih dominan karena di warna STNK-nya sendiri ini warna grey Oke, jadi memodifikasi tetap dengan sesuai warna STNK Ya, benar Om Oke, jadi kita langsung aja nih mungkin tour buat kalian yang penasaran untuk di bagian area depan ya Biar Om Tovan jelasin, kira-kira gimana itu ya Modifikasinya apa aja, penampakannya gimana Ayo Om, kita ke depan Om Oke, bagian depan awalnya kita untuk membahas di bagian kaki-kaki aja dulu sih Om Untuk disc brake Itu kita gunakan dari disc brake Brembo nih Om Untuk full clothing Brembo cuy Jadi untuk full clothing ini kita menyesuaikan dengan kegunaan sih Om Untuk dengan fungsinya Jadi semua kita beranggapan untuk part-part yang terpasang di CBR ini bisa berfungsi dengan baik Dan sesuai dengan fungsinya nih Om Ya, jadi buat kalian sedikit saran juga mungkin ya Memodifikasi harus tepat tujuan Dan harus berfungsi sesuai kebutuhan juga guys Benar Om Iya, ini Itu Itu mungkin ya Mungkin salah satunya itu Kalau bukan patokannya itu mungkin Om Tovan sudah hajar yang nikel nih Om Iya, benar Om Ya Jadi kalau yang untuk kali per 4 pot aja itu sebenarnya sudah cukup sih Om Oke Jadi makanya Om Tovan bilang sesuai kebutuhan ya Benar Om Jadi nggak usah terlalu yang mungkin kalian langsung harus yang paling hedon Wah Ya, cukup kebutuhannya apa itu sudah mantap lah Iya, benar Om Jadi untuk di bagian underbun Underbun kita gunakan dari Katsumoto nih Om Jadi kalau untuk posisi kaki dia sudah sangat nyaman sih Om Sudah sangat nyaman Terus untuk perlindungan mesin kita gunakan dari GB Racing nih Om Oh iya, GB Racing ya Iya Selain untuk engine kita gunakan juga crams leder dari Agna nih Om Untuk lebih amannya lagi nih Om Iya, Agna Karena motor ini kebanyakan dipakai untuk touring nih Om Apa ya, mungkin buat kalian yang suka galau, yang suka ragu Itu velg 4J tuh kan kesannya, wah gampang penyok nih, wah nanti rusak nih Dipakai touring guys Iya, benar Om Dipakai touring guys ya, jadi so far aman om ya Aman So far aman guys Oke Salah satu pilihan juga buat velg Om Untuk Marches ini kan ini diperuntukkan untuk daily Om Iya Jadi bukan untuk kelas racing, makanya cocok kalau kita pakai untuk touring, daily harian Itu sebenarnya sudah diperuntukkan untuk harian seperti itu Om Oke, cuma tetap kayaknya kalau ngeliat lubang hati-hati lah ya Iya Tetap harus hati-hati guys Benar om, aduh Ini bisa dilihat untuk sektor hex house ya Hex house sama swing armnya itu karbon juga guys Iya Cuman mungkin kalian nggak gitu kelihatan karena mirip warnanya abu-abu Jadi ini arm ya, untuk armnya itu kita gunakan cover nih Om Cover, cover karbon Jadi ini sebenarnya untuk melindungi arm juga sih Om Iya, kalau ada pentel-pentelan ya Iya benar Terus untuk exhaustnya sendiri kita gunakan dari Austin Racing Om Oke, Austin Racing Austin Racing Cuman untuk, bukan full system nih Om Bukan full system Ini terpisah dari, ini punya header dari R9 nih Om Oh ya, jadi R9 custom ke sini ya Iya benar Om Cuman ini mungkin menarik nih guys ya Ini bawahnya ini memang nggak bisa dimasukin atau memang sengaja dicopot atau apa nih? Sebenarnya, kalau untuk kita copot undercolnya itu sebenarnya untuk membersihkan aja sih Om Oh ya, tetap kalau saya yang motor udah bersih ya Ini lo orang lihat tuh, aduh sirip-sirip bloknya tuh bersih banget guys Iya benar Om Oke Terus mungkin bisa dijelaskan lagi Om untuk suspensi ya Jadi untuk suspensi belakang, kita gunakan dari Ohlins yang pakai tabung nih Om Yang pakai tabung, jadi untuk adjusternya itu dia sudah ada ribbon di bagian bawah Di bagian atas, dan di bagian tabungnya nih Om Iya Dan salah satu keuntungannya untuk tabung yang terhubung langsung dengan suspensinya itu lebih, responnya lebih bagus nih Om Responnya lebih bagus ya, karena dia langsung nempel dengan tabungnya ya Dengan tabung agak delay sih Om sebenarnya Agak-agak lalut ya Ya benar sih Om Kemudian kokpit Om Untuk di bagian kokpit ini, wah ini Keren banget ini di bagian kokpit guys, kalau lihat itu ada CNC-CNC begitu kan Ya benar Om Mungkin kalau kalian yang suka view kokpit ini cantik banget ya, nanti kalian bisa lihat aja detailnya itu cantik banget ini guys Benar Om, salah satu hal yang paling menarik di motor buat saya itu adalah di bagian kokpit nih Om Bagian kokpitnya, kokpit view Ya benar Om, jadi kalau di bagian kokpit, kita sudah pasang untuk rapid bike racing Oke, rapid bike racing Beserta yang U-Tune, terus stabilizer dari Ohlins, salah satu pendukung untuk kalau kita lagi touring, ini lebih aman lagi Om Oke Benar Terus untuk pengereman sendiri Apa biar nggak tank slap Ya benar sih Om Terus untuk pengereman kita pakai dari Galespeed nih Om Oke dari Galespeed, covering juga sama ya Ya benar Om Covering Galespeed juga Jadi kalau untuk pengereman sebenarnya kita sudah, saya sudah membandingkan sedikit sih Om Untuk dari Brembo dengan Galespeed itu sendiri Ya jadi gimana kesan-pesannya, mungkin buat teman-teman yang selalu, apa ya, Brembo, RC, ESF, semua segala macam Tapi Om Tovan memilih untuk Galespeed nih Galespeed Mungkin kita tanya aja, komparasinya itu gimana sih sebenarnya Benar Om, kalau untuk menurut saya untuk CC250 itu speednya sudah lumayan sih Om Sudah lumayan Sudah lumayan ya Dan untuk pengereman, sengaja kita gunakan untuk Galespeed Salah satunya untuk dapatkan feel pada saat kecepatan tinggi nih Om Oke Nah, salah satu feelnya itu dapat nih Om Dibanding kalau kemari sebelumnya kan kita sudah gunakan untuk Brembo nih Om RCS17 Makanya kemari itu saya sempat ganti Dan hasilnya lebih feelnya dapat yang Galespeed ini sih Om Oke, jadi untuk feel Om Tovan lebih dapat ke Galespeed ini Om ini full CNC ya? Full CNC ya Om Ini CNC ya? Ya benar Oke, ininya CNC Kemudian Kita gunakan juga untuk voltmeter aki dari WR3 nih Om Oke WR3 Benar Untuk penutup tangki juga kita pun gunakan dari WR3 nih Om WR3 Lokal ya, lokal ya Ya benar Jadi, buat kalian yang belum tahu tuh WR3 tuh, wah lokal tapi cakep banget Cakep Oke Jadi sebenarnya di motor ini konsepnya itu perpaduan antara lokal dengan luar sih Om Oke Untuk part-partnya Oke Cuma kalau dilihat tuh memang apa ya Karena dia karbon Nah Kemudian dominannya itu abu-abu Jadi Kesannya itu menyatu guys ya Jadi kalian kalau lihat tuh oh begini aja gitu kan Paling yang permainan warnanya semuanya warna biru ya Om ya? Bener Om Variasinya perintilan-perintilannya itu warnanya biru ya Iya Jadi mungkin buat kalian juga yang mencari-mencari nih ya Wah referensinya sih punya motor warnanya abu nih Mau kelihatannya nih kalem Tapi ternyata tuh wah Mantap guys Bisa jadi acuan juga sih Om Iya Kalau ikutan modifikasi kayak gini Betul Kemudian sudah ada quickshifter ya? Ada Untuk quickshifter sendiri kita dari lokal ini MBRT nih Om Oke MBRT Ini kegunaannya itu sudah Sudah bisa up dengan down nih Om Oke sudah bisa up dengan down ya? Walaupun dia produk lokal Tapi fungsionalnya sudah Sudah sangat dapat sekali nih Om Sudah cukup ya? Sudah cukup banget sih Lagi-lagi buat kalian yang Mungkin patokannya harus luar Ternyata produk lokal juga Ya benar Sudah oke lah guys Ya Sudah oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!